Jadwal pemeriksaan kehamilan lengkap untuk ibu hamil Bagi ibu hamil, apalagi hamil anak pertama, biasanya cukup bingung tentang jadwal pemeriksaan kehamilan yang harus dijalani Jadwal pemeriksaan kehamilan atau disebut juga antenatal care ANC dapat bervariasi tergantung dokter kandungan yang menangani Kapan sebaiknya melakukan pemeriksaan kehamilan? Yang pertama, satu kali pada trimester pertama kehamilan Yang kedua, satu kali pada trimester kedua kehamilan Yang ketiga, dua kali pada trimester ketiga kehamilan Jika kondisi kandungan ingin terus dipontau secara optimal Ibu hamil juga bisa melakukan cek kandungan sebanyak delapan kali selama kehamilan yang terbagi menjadi empat minggu sekali dari saat pemeriksaan kehamilan pertama kali Hingga usia kehamilan 28 minggu Kemudian, setiap dua minggu sekali dari usia kehamilan 28 sampai 36 minggu Dan setiap satu minggu sekali dari usia kehamilan 36 minggu hingga waktunya melahirkan Jadwal pemeriksaan kehamilan berdasarkan usia kehamilan Usia 8 sampai 12 minggu Usia kehamilan 8 sampai 12 minggu merupakan tahap awal kunjungan pemeriksaan kehamilan Untuk pemeriksaan awal, ibu hamil akan ditanya mengenai riwayat kesehatan secara menyeluruh Mulai dari diri sendiri hingga riwayat keluarga Hal ini termasuk pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan panggul, pemeriksaan laboratorium Seperti tes golongan darah dan hemoglobin atau HB Screening infeksi menular seksual dan tes urin Jika Anda tidak ingat pasti kapan hari pertama hari terakhir atau HPHT Maka pemeriksaan USG akan dianjurkan untuk membantu menentukan berapa usia kehamilan Serta perkiraan tanggal persalinan Usia 15 sampai 20 minggu Pada periode ini, Anda akan disarankan untuk pemeriksaan USG kehamilan antara 18 dan 20 minggu Guna melihat organ-organ janin dan mengukur pertumbuhan janin dan placenta Usia 27 sampai 28 minggu Pada periode usia kehamilan 27 sampai 28 minggu Anda akan dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan tes glukosa darah Untuk menyaring ada tidaknya diabetes gestational Hemoglobin mungkin juga diperiksa ulang Beberapa penyediaan melakukan pemeriksaan panggul Usia 28 sampai 36 minggu Setelah 28 minggu, kunjungan prenatal terus dilakukan dan lebih sering Yakni setiap 2 minggu sampai usia kehamilan 36 minggu Dokter atau bidan akan terus mencatat pertumbuhan janin Mendengarkan detak jantung janin Dan akan memeriksa posisi janin Usia 36 minggu Pada jadwal pemeriksaan kehamilan Minggu ke-36 Bidan atau dokter akan melakukan pemeriksaan panggul Screening tes untuk infeksi menular seksual dapat diulang pada kunjungan ini Pemeriksaan lain ketika memasuki usia kehamilan ini Termasuk posisi dan ukuran janin Jika kepala janin tidak berada di bawah Bidan atau dokter biasanya menyarankan latihan agar janin mengubah posisinya Atau menyarankan manipulasi fisik yang disebut versi eksternal Usia 36 sampai 40 minggu Pemantauan berat badan dan tekanan darah Ukuran janin Posisi Detak jantung janin Dokter atau bidan mungkin juga memeriksa leher rahim Untuk melihat pelebarannya Usia kehamilan di atas 40 minggu Apabila kehamilan melewat tanggal taksiran persalinan Dokter mungkin menawarkan pengujian posdates Termasuk tes non-stress Usg Dan profil biofisik Untuk selanjutnya perlu dilakukan tindakan atau sekedar observasi Agar kehamilan Anda optimal Lakukan tips berikut Lakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala dan teratur Bagi suami gunakan kondom ketika berhubungan dengan istri yang sedang hamil Jangan merokok minuman beralkohol dan obat-obatan Kecuali obat yang dianjurkan dokter selama kehamilan Sejak trimester pertama Minumlah suplemen asam polat dan zat besi Sejak trimester kedua Tambahkan suplemen kalsium Guna menjaga angka kejadian preeklampsia Vaksinisasi atau suntik tetanus toksoid atau TT Dua kali dengan jarak antar pemberian satu bulan atau empat minggu Mengikuti senam hamil, yoga, atau berenang Pertambahan berat badan harus sesuai dengan arahan dokter dan ahli gizi Hindari pemakaian cairan pembersih pagina Atau memasukkan jari ke dalam pagina saat membersihkannya Kurangi konsumsi kafein per hari Jangan menggunakan sepatu berhak tinggi Lakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala Sesuai jadwal pemeriksaan kehamilan Supaya anda dan janin anda selalu sehat Hingga hari persalinan tiba